Oke guys, sekarang lagi bareng sama Aniza Winneta Putri Biasa dipanggil sasa Kita sama-sama bertemu di salah satu program Dari salah satu telekomunikasi Yang ada di salah satu negara di dunia Dimana negara itu berbendera merah putih Itu sama sekali tidak menyebut brand Jago gak? Nah jadi hari ini Akan ngebahas soal entrepreneurship sama bisnis Gak jauh-jauh dari situ sebenarnya Dan sasa ini punya laundry ya saya Jadi dia punya laundry di Bogor Di Jalan Pahlawan tepatnya namanya Laundrean Laundrean aja Tapi website itu laundrean.com dan dibikin di Heartlogic Dan sasa ini punya salah satu clothing line ya Namanya Moniva Dan Moniva itu adalah salah satu clothing line Yang fokusnya kemana saya? Fokusnya sebenarnya lebih ke menampilkan warna-warna Yang cocok sama kulit-kulit selamatang kulit khasnya Indonesia Kita banget ya Itu sama mateng gak? Iya Beb Jadi jika kamu memiliki kulit yang mungkin mirip sama kita ya Kamu cocok pakai produknya sasa Dan produk sasa itu semua untuk perempuan ya Untuk perempuan Nah ini kan kita sama-sama entrepreneur nih Dan baru lulus kuliah tahun lalu ya sasa ya Aku lulus 2 tahun lalu dan sasa lulus 1 tahun yang lalu dari IPB Kenapa sih? Bisnis aja gitu Ini tuh bener-bener purely bisnis Gak kerja kan nih abis kuliah kan langsung gak kerja Ini udah setahun nih berlalu ya berarti ya Buat sasa setahun, buat saya 2 tahun berlalu Kenapa milih bisnis gitu? Kalo pengalaman gue sendiri awalnya kan sama orang tua Tinggal sama orang tua orang tanya sama-sama kerja dua-duanya Itu gak enak Jujur Kayak dirusin sama mbak Yang gak terlalu deket sama orang tua Jadi gue berpikir kayak Kalo misalkan gue bikin bisnis Waktu bisa gue atur sendiri Terus bisa Tergantung sama gue gimana kerjanya Apakah lagi mood-moodan Nggak boleh sih sebenernya mood-moodan Cuma Yang gue suka sih itu Bisa ngatur waktu sendiri aja Sama bisa bantu keluarga juga Kalo keluarga lain kenapa-kenapa aja Awalnya karena itu Dan kenyataannya bisa gak? Susah nolak sebenernya Susah nolak Susah nolak Karena waktunya fleksibel Jadi emang bisa dimanfaatin sama keluarga sih Kayak gini contohnya jemput adek Itu keluarga ya? Itu keluarga Tapi Mungkin kalo dari segi Apa ya Gengsi ya Misalnya kayak kadang-kadang kan ada Orang-orang yang lebih suka kerja adalah Jujur gue sempet kegoda Untuk bekerja di salah satu korporasi Iya betul Karena Gangguan dari social media juga sih Maksudnya kayak dari Instagram Orang-orang pada foto sama temen-temen kantor Sedangkan gue gak punya temen kantor Iya udah banget sih Iya sih Dan pegawai sama temen kantor tuh Ya maksudnya Sama tapi beda Gimana gitu Beda lah Kalo lu beda Pastikan lu masih seumuran Kalo gue kan gak ada yang gak seumuran juga Itu yang lain gak seumuran tadi Yang pegawai laundry itu Itu di bawah gue Hampir semua tuh di bawah gue Yang satu di atas gue Jadi gak ada yang emang Tukar Bertukar pikiran Gitu Kalo lu kan beda Kalo lu kan Enak Masih sepantaran semua Bisa ngobrol juga Kalo gue ya enggak Harus tetep jaga bahasa juga Gitu sih Oke dan Gimana sih Ini kan udah 2 tahun Setahun ya Setahun berarti ya Londrean pun udah 2 tahun ya Londrean udah 2 tahun Dari pertama kali mulai Londrean Gimana sih stressnya sih sebenernya Atau gimana Jujur Sempet stress sama Londrean Dan Monifa sebenernya Dua-duanya Kenapa Stress sama Londrean kenapa Stress sama Monifa kenapa Karena dulu Gue Gue pernah punya pengalaman bisnis Tapi memang belum Yang sejual beli itu Belum serunning itu Tapi udah gagal duluan Belum running aja Udah gagal duluan Oke Iya karena tim Akhirnya gue coba sendiri Dan emang sepusing itu Gitu loh Dan gagal pun masih nyoba lagi ya Iya Iya sih Apa sih yang membuat Kan udah tau nih Sama tim aja gagal Terus sebetulnya nyoba sendiri Itu kenapa Penasaran aja gitu Kenapa sih sama tim gagal Kenapa coba kalo gue nyoba sendiri Ternyata gagal juga Enggak Enggak Belum Pasti ada kegagalan kan Ada Kegagalan mah ada Kegagalan sih Ya misalkan Gimana ya kalo kegagalan tuh Kegagalan sebenernya lebih ke teknis sebenernya Dibandingkan sama diri sendiri ya Teknisnya tuh Kayak keuangan Gak bisa nanya siapa-siapa Gak bisa nanya siapa-siapa Harus bisa sendiri Youtube-in Youtube sendiri Nyari-nyari tau Kayak marketing juga Jadi Ide tuh semua harus dari gue gitu Gak bisa nanya atau bertukar pikiran sama orang lain Itu yang bikin gue Karena mungkin mereka juga gak punya concern yang sama untuk ngebangun bisnisnya Bener Iya bener sih Cuma maksudnya beda aja Saat gue bertukar pikiran sama pegawai gue Pegawai gue udah beda lagi kerjanya gitu Dia gak akan Dan pegawai gue tuh ada yang masih kuliah juga sebenernya Oke Jadi gak bisa se Gak apa ya namanya Gak Se connect itu Gak sefrekuensi lah ya Sama lo mikirnya harusnya Lebih kesini Ternyata dia gak kesana gitu Mereka punya fokus yang berbeda sama lo gak sih Bener Bener kayak gitu Jadi Itu sih paling susahnya Teknisnya itu yang susah Kayak marketingnya gimana Terus keuangannya Terus nge-manage orangnya juga Itu kan harus dari satu orang semua Kalo gue sendirian Gitu sih Tapi kalo untuk diri sendiri Ya paling ngelawan ke-downannya itu Jadi kadang-kadang suka down ya gak sih Kayak misalkan lagi sepi Terus nge-down Jadi sebenernya Salah satunya Itu lebih ke personal aja gak sih Ada Ya iya Personal sama Dampak dari bisnis itu Menyebabkan personal Yang mungkin down Dan sebenernya Kita berhenti itu Kalo misalnya kita Ya udah stop aja gak mau bisnis lagi Iya Sebenernya itu Gitu aja gak sih Tapi entah kenapa Kagak stop-stop juga sih Waduh udah gagal Gagal terus Tapi kegagalan terbesarnya Monifa dulu deh Kegagalan terbesarnya apa sih Ini udah berapa lama sih Monifa Monifa hampir setahun Satu tahun Hampir Hampir setahun Dan udah punya apa ya sekarang Toko Udah punya toko Terus Instagram sih Instagram Terus di e-commerce juga E-commerce juga Jadi masukin barang ke e-commerce ya Iya bener Dan apa kegagalan terbesarnya Monifa menurut Sasa Harusnya Aduh Jangan deh Jangan diulangin deh Kegagalan terbesar gue adalah Nyawa toko Kena toko-toknya dimana Dimana Itu Di tesi kuningan Tapi sebenernya Alhamdulillah sih Masuk kan banyak dari sana ya Cuma karena Gue So ide dan so tau Pede dan pede aja Dan pede aja Itu gue buka toko Tapi gak memikirkan Biaya-biaya yang lain gitu Jadinya Modal Patoknya di toko doang Oke Jadi itu sih sebenernya kegagalan Menurut gue kegagalan terbesar gue disitu Kalo Monifa Kegalan gue malah saat gue bikin pertama kali tuh Rencananya jelek banget Sejelek itu gitu Jadi Dan kedepannya Bener-bener pengen plan yang sangat presisi Justru karena gagal itu Jadi banyaknya Plan-plan yang lain yang muncul Untuk menyelesaikan kegagalan tersebut Justru jadi belajar sih Jujur aja Misalnya kayak Bener-bener belajar Kalo Plan Yang bagusnya tuh kayak gimana sih Sebenernya Untuk ngeperjuangin Monifa Jadi sebenernya Itu lebih ke shifting gak sih Atau tetep di Bisnis yang sama Atau apa sih sebenernya Yang ngebuat gagal ini Gedenya tuh karena apa sebenernya Kan toko udah dibeli nih Misalnya udah disewa gitu ya Tokonya Terus Apa yang ngebuat Monifa masih gagal juga Padahal itu kan udah Ya itu sebenernya aset lah Mungkin di Ini juga pemilihan target pasar juga Jadi target pasar yang belum fokus Iya bener Jadi target pasar dulu Jadisnya sama kayak online shop Online shop lain gitu Gak punya karakteristik dulu tuh Monifa So gak punya gitu Maksudnya kayak Jadi Seperti disamakan sama online Online shop yang Ngeimpor baju gitu loh Tapi kalo sekarang? Sekarang sih enggak Sekarang lagi Sekarang lagi Berusaha untuk menggait target pasar spesifik Gak spesifik ya Maksudnya kayak ada ciri khasnya lah Untuk Monifa Jadi sasa ini Kita udah sering sharing Satu tahun ini lah ya Kita kayak sering banget sharing Nah karena Ini sebenernya kenapa gue sharing sama Ben Hart sendiri Karena Ben Hart memiliki Posisi yang sama juga gitu Dia gak kerja Ya dia kerja sih Coba misalnya magang gitu ya Tapi langsung bisnis Dan karena gue gak punya team member juga Jadi gue diskusinya sama Ben Hart Terusaha Gitu Ben maaf ya Ben Oh gitu Jadi gue tempat diskusi aja Iya Iya Mau buat apa lagi coba Nice Kalau mau diskusi Kocok Ben Hart aja Oke Dan Sebenernya Jadi sasa ini Dia juga Salah satu Menti dari program Heartlogic Heartlogic bisnis MVP ya Saya Nah kemarin kita juga baru banget ngebahas tentang MVP atau minimum viable product Nah Dan sekarang makanya Dari program itu sebenernya Ngebantu gak sih sak Kayak Untuk ngefokusin Emang Niva? Ya justru gue dapet Target yang spesifik itu dari Program Ben Hart sih Mungkin sebenernya program Ben Hart itu Program MVP itu ya Khususnya itu bisa Nge Stimulate otak lo Untuk lebih berpikir gitu Menurut gue ya Kayak memaksa otaknya Untuk berpikir Atau menstimulasi otaknya Atau gimana? Iya menstimulasi Gak maksa Dia gak maksa Kalau maksa kan berat jadinya Ini menstimulasi Kayak memancing gitu loh Otak lo untuk lebih berpikir beyond Dari apa yang lo pikirkan selama ini Menurut gue Itu kalau menurut gue Jujur loh Jujur Ini lagi jemput adeknya Terus dia lagi sambil nyetir Jadi kayaknya kalau gak honest Susah juga lah ya Susah Gak ada script disini Gak ada script disini Dan Gimana sak Kelanjutannya Sekarang Apakah Ini kok udah banyak gagal nih Nyawa toko gak murah Dan pasti kegagalan banyak banget Sampai akhirnya sekarang laundry pun Udah Lumayan ke handle lah ya Sekarang udah lumayan ke handle Karyawan juga sekarang udah berapa? Udah lima Udah lima orang karyawan Terus What's next? What do you wanna do? Apakah Improve laundrynya Dan kamu ngemanage dua bisnis kan ini Kayak gimana sih Bagi waktunya Sama gimana What's next gitu loh Apakah Satu-satu Jalanin laundrynya Dulu jalanin monifera Atau gimana? Diusahakan sekali Berbarengan sih Tapi gue Udah berpikir Kalo kayak Punya minggu Per minggu Jadi kita kayak Per minggu gue fokus di laundryan Per minggu gue fokus di monifah Kayak gitu Karena Untuk laundryan sendiri sih Alhamdulillah kan Fondasinya Cukup kuat lah Misalnya udah cukup kuat Udah ada pelanggan Setianya juga Paling Impian gue untuk laundryan sih Sebenernya lebih ke Sistemnya diperbaruin Kayak Semua online kan sekarang udah Alhamdulillah Alhamdulillah Semua udah online Membership juga udah jalan Paling Pengennya tuh Bebas Eh bebas lagi Limbahnya Pengennya Limbahnya ya? Limbah dari airnya Atau dari mana? Limbah air Oke Limbah air Cucian Apa bisa diapain nih Limbahnya sebenernya? Pengennya sih sebenernya diproses Supaya bersih gitu loh Pas masuk ke selokan Pas masuk ke Kan kalo selokan Pasti dia ke sungai juga kan Iya betul Jadi ya cucinya tuh udah bersih tanpa kimia lagi Pengennya tuh ke arah sana Oke Cuma sekarang lagi sering-sering ngobrol sama ekspert-expert laundry lain yang ada di Bunggur juga Caranya tuh sebenernya kayak gimana sih? Karena emang itu belum banyak yang ngerapin sistem kayak gitu Kan otaknya udah online Dan kalo laundry pun di Indonesia Apakah Ini kan Sasa 23 ya 23 tahun ya Sasa 23 tahun Apakah orang-orang rata-rata yang punya laundry tuh seumur Sasa Atau gimana sih sebenernya? Di Bogor dulu deh Di Bogor dulu deh Tadi itu lucu loh Kenapa? Kalo di Bogor Enggak nih gue paling muda Di Bogor ya? Se Bogor ya? Jadi saya sedang bersama dengan pengusaha laundry termuda di Bogor Dan kalo di Indonesia gimana Sasa? Indonesia Indonesia mungkin ada kali ya Di Jakarta biasanya sih Tapi kalo di Bogor Enggak Sebenernya kalo di Jakarta pernah ikut asosiasi laundry Indonesia Itu kopi daratnya Saat itu gue merasa gue bener-bener termuda Umur 23 tahun Karena termuda selanjutnya itu umur 26 tahun Oh jadi 23 langsung ke 26 Selanjutnya langsung ke berapa? 40? 29 Oh 29 Abis 29 tuh ke 30an Kok bisa tau umurnya ini emang dijabarin ya? Ya kenalan lah Oh pas kanya umurnya kamu berapa gitu? Oh iya Serius-serius Seliteroli kayak gitu? Kan lu masih muda kan? Itu aneh Jadi kalo di Kopdar itu Di pertemuan tuh agak aneh Anak muda yang masuk ke laundry sebenernya Dunia laundry Mungkin ditanya umurnya berapa Jadi yang muda-muda biasanya Jadi sebenernya anak-anak muda sekarang Kalo mau bisnis laundry pun Possible gak sih? Maksudnya possible itu adalah Uangnya kan juga gak murah Sa pasti Kalo kayak kita kan Berapa sih kira-kira modalnya Untuk bikin usaha laundry pertama kali? Tapi kalo usaha laundry tuh Ada paket-paketnya gitu Sebenernya kalo Ya emang tetep harus ada modal sih Modal uang nih Yang paling kenceng ya 500 juta tuh Ya gak mungkin juga sih Minimal 10 sebenernya 10? 10 juta Oh 10 juta bisa bikin laundry? Iya bisa Ada paketnya Oh tapi kan tanpa tempat dan lain-lain tuh Iya sih tanpa tempat Jadi bener-bener 10 juta tuh dapet apa sebenernya? Mesin cuci Terus 10 juta atau 15 Tapi kalo gak salah Paling murah tuh ada segitu kok 10 sampai 15 juta lah ya? Penyarakan gue sebenernya Iya kita lihat sih 20 juta dapet mahal lah ya? Iya 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 Dan itu dapet mesin cuci Dapet mesin cuci paling satu Terus setrika Terus timbangan Timbangan Kayaknya sih 20 jutaan gitu Yang paling penting kan itu The restnya kan kayak Apa sih kayak ngelemparin stiker Display Banner Itu cuman Itu nanti bisa Gak primer lah ya? Iya yang primer kan penting Mesti cuci serika Tempat timbangan Sebenernya itu Mesti cuci pengering serika Dan yang pentingnya Sebenernya kita juga Kalo gak punya tempat pun Di rumah pun Kita udah bisa pakai online ya? Iya bener-bener Sebenernya ya gak sih? Di rumah tuh juga bisa Karena banyak laundry-laundry rumahan juga Dan itu jalan gitu Sekitar setahun dua tahun tuh jalan Nah let's say nih Kan laundry-an Kebetulan hard logic juga Yang bikin website-nya Laundryannya Sasa Nah laundry-an ini Kalau misalnya Kamu kan Kamu kan sekarang udah punya Ruko lah istilahnya ya Di Bogor Kalau misalnya Gak punya Ruko nih Apakah laundry-an masih jalan Misalnya di rumah aja Terus sama website aja Orang bisa datang ke rumah gitu Bisa gak sih jalan? Bisa Kan sekarang Udah memperdaikan IG juga Jadi ada juga orang-orang Yang order-nya dari IG sebenernya Bahkan bukan dari Langsung ke dateng gitu ya Nah langsung dateng IG sama website Biasanya mereka Nanya-nanya soal website Menjadi member Terus Order Lewat delivery service Jadi kalau kita Delivery service Bawa kilauan Yang bisa di Dan itu yang ada delivery Orangnya Sasa sendiri Atau pake Orang sendiri Oh pake orang sendiri Kalau pake kurir juga Sebenernya orang mau-mau aja gak sih? Cuman costnya nanti ke kita ya? Gojek Konsusnya di awal ya? Konsusnya di awal Ya mendingan buat Transportasi Transportasi Dan itu apakah itu potensi Atau itu Potensi banget justru Potensi justru buat kamu Bukan threat? Bukan Karena Justru gue jadi Meminimal sirkos ya Karena mereka bekerja sama Sebenernya Bukan mereka bikin sendiri Mereka gak ngasih Gak minta itu sih Berapa persen Berapa persen Gak tau ya Belum 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 tau Cuman dibandingkan Itu Itu memudahkan pelanggan juga Dan marketingnya pun bisa Juga kan Jadi orang bisa lihat Laundryan dekat sini Ada Laundryan Bogor Jadi gak apa-apa ya Kalau misalnya kita Anak muda Pokoknya Punya 10-20 juta Itu bisa bikin laundry Dan bisa dari online Dan justru bahkan Kalau misalnya clothing line Sebenernya lebih mudah lagi Gak sih bikinnya Iya Clothing line Jadi gitu ya guys Jadi kalau misalnya Kita mau punya bisnis laundry Modalnya mungkin 10-20 juta Boleh Kalau kita Mau bisnis clothing line Kira-kira minimal Berapa sih Sa? Clothing line Dari pengalaman ya Sa? Tidak Lagi Sekarang aja Label aja Lo 1000 pieces Sudah ada Itu bisa 300 ribuan 300 ribu Oke Itu cuma label Klien-klien juga banyak Kok yang murah Samsung aja ke telepon-lepon HP-nya mati Jadi tinggal 1 juta-2 juta aja Cukup gak 1 juta-2 juta Buat bikin satu koleksi Oh Satu koleksi Yang penting Bisa mulai deh 3 juta 3 juta ya Untuk brand yang Seperti Moniva Sebenernya kayak Gimana ya Untuk memunculkan koleksi Biasi aja ya Biasi baju doang Yang penting punya Produk yang mau dijual 3 juta cukup 3 juta cukup 3 juta Oke Berarti itu pilihannya Kalau misalnya Bisnisnya bisa juga Mungkin kalau misalnya Pengen bisnis fashion Bisa juga dari reseller Juga bisa Reseller dulu Sampai uangnya kekumpul Baru Baru mulai kesini Kalau mau Jadi reseller Moniva Juga bisa lah ya Bisa dong Bisa dong Nanti kalau misalnya Kalau pengen tanya-tanya Tentang Moniva Atau pengen tanya-tanya Soal Kira-kira ada website-nya Gak sih Website-nya dimana Social media-nya dimana Dan yang paling mudah Ngeakses dari mana sih Eh by the way Moniva website-nya udah selesai Udah-udah Maksudnya udah ada Udah bisa diakses Jadi dimana sak Kalau Londrean Itu tinggal di Londrean.com Itu website-nya Itu ada kontaknya juga Untuk Instagram-nya Londrean Bogor Oke Kalau Moniva Kalau Moniva Di my.moniva Itu Instagram-nya Kalau website-nya MyMoniva.com Oke Iya bener So thanks a lot for today Ini kita kayaknya udah deket ya Sama sekolahnya Oh ini sekolahnya Oke kita bakal jemput dulu Adinya Sasa Oke guys Thank you for watching Saksi hidup Saksi hidup Saksi hidup Saksi hidup Saksi hidup Saksi hidup